Assalamualaikum ketemu lagi di Izati Andi Channel jangan lupa ya untuk klik tombol subscribe agar kami tambah semangat, terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh kembali lagi dengan kami di Izati Andi Channel pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang gempa bumi ya oke gempa bumi itu sendiri ya terjadi ada dua penyebabnya ya yang pertama yaitu terjadi karena aktivitas pergerakan lempeng bumi dan yang kedua terjadi karena aktivitas vulkanik gunung berapi oke coba kalian perhatikan gambar berikut ya batuan pada lempeng mengalami perubahan bentuk atau deformasi secara perlahan dalam jangka waktu tertentu ketika batuan tersebut mengeras atau menegang maka energi potensialnya akan terus bertambah ya ketika ketika lempeng ini bergerak atau mengalami patahan ini lempeng ini patah atau mengalami pergerakan maka energi tersebut akan dilepaskan ini dia energinya dilepaskan energi tersebut mengakibatkan terjadinya getaran yang merambat melalui material bumi lainnya getaran inilah yang disebut dengan gempa bumi semakin besar energi yang dilepaskan maka getarannya akan semakin terasa kemudian ketika lempeng patah menjadi dua seperti yang ada pada gambar ini maka masing-masing bagian akan bergerak menjauh daerah lempeng yang patah dinamakan vault ini ya yang patah dinamakan vault atau patahan atau sesar sesar yang terjadi dapat dibedakan menjadi beberapa jenis bergantung pada bagaimana sebuah gaya bekerja pada lempeng yang pertama ada sesar turun perhatikan gambar tersebut ketika sebuah lempeng ditarik berlawanan oleh sebuah gaya ini gayanya berlawanan bisa kalian lihat ini berlawanan maka akan terbentuk sesar normal pada sesar normal struktur batuan lempeng yang ada di atas sesar akan bergerak turun ini bergerak turun ke bawah dibandingkan struktur batuan lempeng yang ada di bawah sesar itu dinamakan sesar turun yang kedua ada sesar naik sebuah gaya yang mendorong lempeng saling mendekat akan menekan lempeng tersebut dari arah yang berlawanan gaya dorong ini akan menyebabkan struktur batuan lempeng di bagian atas akan bergerak naik jadi kalau bergerak naik ini saling mendekat gayanya kalau tadi sesar turun saling menjauh kemudian ada sesar geser kiri dan geser kanan sebuah gaya geser yang bekerja pada lempeng akan membentuk strike slip fold atau sesar geser gaya geser mengakibatkan lempeng di kedua sisi sesar geser bergerak berlawanan pada permukaan bumi seperti pada gambar berikut ya dia geser kanan dan ada yang geser kiri nah coba kalian perhatikan ada seseorang yang sedang mematahkan ranting pohon ketika kalian membengkokkan ranting secara perlahan hingga patah seperti pada gambar tersebut ya maka kalian akan merasakan adanya getaran di sepanjang ranting getaran tersebut bersumber dari patahan kayu yang dibuat kemudian getaran merambat sepanjang ranting hingga terasa di tangan sama halnya dengan patahnya ranting ternyata gempa bumi juga melepaskan gelombang atau getaran yang merambat gelombang ini merambat sepanjang permukaan bumi dan gelombang gempa bumi disebut gelombang seismik ini gelombang yang merambat di permukaan bumi dinamakan gelombang seismik kemudian ada istilah hiposentrum apa itu hiposentrum hiposentrum adalah sebuah titik pada kedalaman bumi yang menjadi pusat gempa bumi ini ya kemudian di atasnya hiposentrum ada yang namanya epicentrum adalah permukaan bumi yang berada di atas hiposentrum saat terjadi pergerakan lempeng gelombang seismik muncul di hiposentrum nah perhatikan gambar tersebut kemudian gelombang tersebut merambat dari hiposentrum ke segala arah gelombang dari hiposentrum menyebar ke segala arah gelombang seismik merambat ke bagian dalam bumi serta ke permukaan bumi gelombang yang merambat di permukaan bumi akan menyebabkan kerusakan yang terjadi saat gempa bumi jadi ini yang menjalar di atas atau di permukaan bumi akan mengakibatkan rusaknya bangunan atau daerah yang ada di permukaan bumi gelombang seismik yang merambat di dalam bumi yang ada di dalam ini ini gelombang seismik yang ada di dalam itu dibedakan menjadi dua yaitu ada gelombang primer dan gelombang sekunder gelombang primer atau biasa dikenal dengan istilah P-wave bergerak melalui material batuan partikel batuan akan bergetar searah dengan arah rambat gelombang seismik dengan kata lain gelombang primer ini disebut gelombang longitudinal sedangkan gelombang sekunder atau S-wave merambat melalui batuan dengan menggetarkan partikel batuan tegak lurus dengan arah rambat gelombang sehingga gelombang sekunder disebut gelombang transversal gelombang lainnya merambat di permukaan bumi dengan menggetarkan batuan dan tanah sejajar di permukaan bumi gerakan tersebut dapat menghancurkan bangunan yang ada di atasnya otomatis yang dekat dengan hiposentrum atau epicentrum akan mengalami rusak berat yang jauh akan mengalami rusak ringan ilmu yang mempelajari tentang gempa bumi disebut seismologi sedangkan orang yang mengkaji gempa bumi disebut seismolog atau ahli seismologi sedangkan alat ya ini alatnya yang digunakan untuk mencatat data gelombang seismik disebut seismograf perhatikan seismograf berikut pada sebuah seismograf terdapat gulungan kertas yang terpasang pada sebuah tabung berputar di atas kertas tersebut terdapat jarum dengan sebuah pena ini ada jarum ya ada penanya ketika terdapat gelombang seismik gulungan kertas akan bergetar namun jarum tetap diam jarum dengan pena yang terpasang akan menggambarkan grafik gelombang seismik pada kertas ketinggian garis pada kertas menggambarkan besarnya energi yang dilepaskan saat gempa yang dikenal dengan istilah magnitude atau magnitude sedangkan grafik hasil pencatatan seismograf grafiknya ini yang jeleret ini itu dinamakan seismogram oke berikut adalah contoh hasil pencatatan aktivitas gelombang seismik yang berupa seismogram ketika terdapat aktivitas gelombang seismik gelombang primer merambat lebih cepat dibandingkan gelombang sekunder gelombang primer itu kurva gelombang P P itu primer sedangkan S adalah sekunder gelombang primer tercatat lebih dahulu di seismograf dalam seismogram gelombang primer dan sekunder digambarkan terpisah adanya jarak antara gelombang primer dan sekunder menggambarkan adanya perbedaan waktu datangnya gelombang ini adanya perbedaan waktu antara primer dan sekunder semakin jauh perbedaan waktu datangnya gelombang maka semakin jauh pula letak epicentrumnya oleh karena itu apabila menggunakan informasi dari seismogram para ahli seismologi menggambarkan lingkaran dengan radius yang sama dengan jarak gempa untuk tiga stasiun seismik seperti gambar berikut ya ada tiga stasiun yang mengamati gelombang gempa ada stasiun pengamat satu pengamat dua dan pengamat tiga titik temu dari tiga lingkaran tersebut merupakan epicentrum jadi dari ketiga stasiun ini satu dua dan tiga titik temunya di tengah tengah ini merupakan letak epicentrum dari gempa bumi untuk memastikan letak dari epicentrum sebuah gempa dapat digunakan data dari berbagai stasiun seismik kekuatan gempa atau magnitudo pada sebuah daerah dinyatakan dengan skala rikcer jadi anak-anak sering mendengar di berita misalnya terjadi gempa dengan kekuatan 5,0 skala rikcer nah itu adalah skala atau kekuatan gempa pengukuran kekuatan gempa didasarkan pada amplitude atau grafik gelombang seismik di seismogram skala rikcer merupakan besarnya energi gempa yang dilepaskan berdasarkan gempa yang terjadi sampai saat ini rentang skala rikcer antara 1 sampai 10 bisa kalian perhatikan nah data tabel berikut jadi besarnya kekuatan gempa atau magnitudo sebuah gempa akan mempengaruhi besarnya energi yang dilepaskan semakin besar magnitudo sebuah gempa maka energi yang dilepaskan juga semakin besar akibat kerusakan yang terjadi juga semakin besar bisa anak-anak perhatikan tabel berikut contoh misalnya kekuatan gempa atau magnitudo di bawah 2,0 maka dikategorikan gempa tersebut merupakan gempa mikro efeknya tidak terasa misal 5,0 sampai 5,9 kategorinya gempa sedang efeknya apa dapat menyebabkan kerusakan pada bangunan yang lemah sangat sulit untuk berdiri tegak kaca pecah dinding yang lemah runtuh dan permukaan air di daratan membentuk gelombang air itu yang sedang sedangkan misalnya satu lagi contoh yang grid 9,0 sampai 9,9 efeknya dapat menyebabkan kehancuran dalam radius ratusan kilometer nah ini merupakan beberapa contoh terjadinya gempa bumi yang ada di Indonesia tahun 2006 ada gempa di Jogja dengan kekuatan 5,9 skala richer menewaskan korban 6234 dengan kedalaman gempa 15 kilometer atau 9 mil gempa yang pernah terjadi lagi masih sangat banyak ya ini saya ambilkan contoh 6 ada gempa bumi Aceh tahun 2004 yang disertai dengan tsunami kemudian ada gempa di Nias tahun 2005 gempa di Pangandaran 2006 di Padang 2009 dan di Dunggala Palu tahun 2018 ya itu beberapa contoh gempa bumi yang pernah terjadi di Indonesia kita lanjutkan dengan tsunami tsunami sendiri itu berasal dari bahasa Jepang dari dua kata Su dan Nami Su itu artinya pelabuhan Nami itu artinya gelombang jadi secara arti kata tsunami itu adalah ombak yang sangat besar yang terjadi di pelabuhan nah sebagian besar kerusakan kembang bumi diakibatkan oleh gelombang yang merambat di permukaan bumi bangunan serta jalan raya dapat rusak ketika gempa terjadi di dasar laut gerakan lempeng tersebut akan mendorong air laut ke atas sehingga timbul gelombang yang besar dan kuat gelombang air laut ini dapat mengalir ratusan kilometer ke segala arah dari epicentrumnya gelombang air laut inilah yang disebut dengan tsunami jadi pusat gempahnya ada di kedalaman laut ya terjadi di dasar laut kemudian akan menimbulkan epicentrum yang sangat besar yang akan mencapai ratusan kilometer ke daratan pusat gelombang tsunami adalah epicentrum yang berada di laut yang jauh dari pantai kepinggian gelombang tsunami di tengah lautan hanya sekitar 1 meter jadi di tengah laut itu tinggi gelombangnya hanya 1 meter kurang lebih namun gelombang tersebut dapat merambat dengan kecepatan 500 sampai 1000 kilometer per jam tentu sangat cepat sekali ya kalau kalian misalnya suka MotoGP atau Formula One melihat seperti itu ya pembalap dengan kecepatan 300 kilometer per jam saja sudah sangat kencang apalagi ini 500 sampai 1000 kilometer per jam ya tentu sangat cepat sekali ketika mendekati pantai ya kecepatan gelombang tsunami menurun hingga 30 kilometer per jam jadi saat di tengah laut saat bergeser ke arah pantai itu kecepatannya sangat tinggi tetapi ketika mendekati pantai kecepatannya berkurang menjadi sekitar 30 kilometer per jam itu kecepatannya akan tetapi tinggi gelombang tsunami saat mendekati pantai itu akan meningkat hingga puluhan meter tadi yang berawal di tengah laut tingginya 1 meter ketika mau mencapai ke daratan atau ke bibir pantai dia tingginya bisa meningkat sampai puluhan meter sebelum gelombang tsunami sampai di pantai air laut yang ada di pantai itu sulut seketika jadi ini merupakan salah satu tanda-tanda atau ciri-ciri akan terjadinya tsunami air laut yang ada di bibir pantai dia akan surut akan terbawa ke pusat gempa tadi kemudian akan dikembalikan lagi ke arah pantai dengan kecepatan yang sangat tinggi hal tersebut merupakan pertanda bahaya akan terjadinya gelombang tsunami proses terjadinya tsunami dapat dilihat dari gambar berikut jadi yang pertama tadi ada gempa di laut telah celah diciptakan oleh gempa bumi di bawah laut ini ya terjadi gempa retakan patahan kemudian air yang dari pantai ini akan terhisap ke tengah laut sehingga disini seolah-olah airnya surut secara drastis setelah itu getaran di bawah air terbesar di antara jarak 125 sampai 250 kilometer akan menciptakan gelombang yang sangat besar dengan kecepatan tadi 500 sampai 1000 kilometer per jam jadi air tertarik ke tengah laut kemudian dihempaskan kembali dengan kecepatan yang sangat tinggi ke arah pantai kemudian ketika mau mendekati pantai tinggi gelombang ini akan meningkat puluhan meter tetapi kecepatannya berkurang sekitar menjadi 30 kilometer per jam itu proses terjadinya tsunami kemudian peristiwa tsunami yang pernah ada di Indonesia misalnya tahun 2004 di Aceh menyebabkan kematian 227.898 orang dan masih banyak korban yang hilang atau tidak ditemukan kekuatan gempa pada saat itu sebesar 9,1 sampai 9,3 skala richer ini merupakan gempa dengan kategori grid yang menimbulkan efek sampai ratusan kilometer dari Aceh selain gempa bumi dan tsunami di Aceh tahun 2004 ada gempa bumi dan tsunami di Sulawesi atau tepatnya di Palu dengan kekuatan gempa 7,4 skala richer ini juga menimbulkan banyak korban jiwa untuk contoh yang lain bisa anak-anak cari sendiri melalui google atau dari buku-buku bacaan yang lain oke untuk materi kali ini kita cukupkan sampai disini untuk pertemuan berikutnya bagaimana cara kita menghadapi atau menanggulangi terjadinya gempa bumi maupun tsunami sebelum terjadinya saat terjadi dan setelah terjadi ya oke sampai jumpa di pertemuan berikutnya semoga sedikit ilmu ini bisa bermanfaat sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terjadinya 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 terjadinya